Kesedihan dan kepedihan belum juga hilang, berita duka kembali harus didengar oleh keluarga Dr. Aulia Risma Lestari. Sang ayah, Muhammad Fahruri, meninggal hanya berselang 15 hari setelah putrinya ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kota Semarang. Semenjak Aulia meninggal, kesehatan Fahruri terus menurun. Ia sempat dibawa ke RSUD Kardina Tegal, namun Fahruri juga dirujuk ke RSCM Jakarta. Pihak keluarga menyebut ayah Aulia meninggal dunia karena sakit. Jenasa almarhum dimakamkan di TPU Panggung, kota Tegal, Selasa Siang. Dia karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinah, terus dirujuk ke RSJM Jakarta. Sangat kehilangan? Iya, sangat kehilangan sekali lah. Karena dia kan kakak barep, kakak pertama yang begitu merangkul semua kade-kadeknya. Sementara, kasus dugaan perundungan kini ditangani pihak kepolisian dan tim investigasi Kementerian Kesehatan.